Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini penulis ingin bahas soal Apa resikonya kalau mencampurkan oli mesin dengan oli lainnya Jadi di video sebelumnya soal alasan aditif pelicin oli makin sedikit Penulis sempat ngomong bahwa bahas ini Tapi maaf itu videonya kepotong space habis gak sadar ya Jadi kepotong Jadi penulis bahas disini dan penulis gak sertakan yang soal Mengapa kok pabrikan sekarang mengurangi aditif pelicin oli Jadi mencampurkan oli mesin dengan oli tipe lain Itu bukan sesuatu yang Untabu ya Jadi sebelum penulis buat vlog sebelum tahun 2014 Itu sudah ada yang rekomendasi di kaskus ya Forum kaskus Kaskus itu rame sebelum zaman ada facebook ya Jadi di kaskus itu Ada rekomendasi bahwa Oh oli mesin kalau mau sip Itu ditambahi ATF Mungkin ada juga yang ngomong MTF Jadi bukan hal yang baru Tapi anehnya ya di saat yang sama Orang-orang atau grup yang merekomendasikan penggunaan ATF atau MTF ini Melarang penggunaan oli mesin merek lain Jadi Gak boleh ganti-ganti oli Kalau ganti oli harus engine flash dulu atau apalah Ada prosedur Jadi ada proses flusingnya dulu Karena katanya kalau Langsung ganti ada resiko Ya Aneh lah ya Aneh ya Kalau menurut penulisnya aneh Karena ya Biasanya oli ATF rekomendasi Atau oli MTF rekomendasi Itu mereknya beda dari oli Oli yang sedang dipakai Tapi mengapa Kalau sama-sama oli mesin Kok dilarang Campur-campur Itu loh Dipakai oli Tipe lain Boleh Dipakai oli tipe sama Merek lain Gak boleh Tapi kita bicara dulu Soal Mengapa sih kok Sampai muncul Ide menggunakan ATF Atau MTF Untuk oli mesin Kalau kita Kategorikan Sebenarnya ada dua Dua Kelompok Yang Anu ya Yang Ingin Mencampurkan Melakukan Campuran tersebut Dan uniknya Alasannya Termasuk Perlawanan Yang grup Pertama itu Adalah Grup yang Yakin banget Bahwa pabrikan Oli itu Jago Pinter Sangat hebat Kalau membuat Resep Gak salah Dijamin oke Dan alasan Menambah Haditi Bukan karena Merasa Pabriknya Goblok Tapi karena Merasa Lagi butuh Misal Karena pemakaian Ah pemakaian Ku jangka panjang Oh pemakaian Ku sering Butuh Aditif Lebih Jadi gak Nyalakan Pabrikan Tapi Lebih ke Keinginan Untuk Biar Lebih oke Gitu ya Mesinnya Jadi gak Anggap Pabrikan Goblok Tapi Menganggap Bahwa Oh Yang saya Butuhkan Itu Lebih dari Yang Disediakan Pabrikan Kayak gitu Yang pendapat Kedua Adalah Yang Anggap Pabrikan Itu Gak Pecus Atau Yang Anggap Pabrikan Itu Kepepet Jadi Kalau yang Kepepet Alasannya Karena Yaitu Tadi Yang Menurut Jelaskan Di video Sebelumnya Bahwa Pabrikan Mengurangi Kandungan Haditi Pada Oli-Oli Modern Alasannya Terutama Karena Lingkungan Karena Pengen Ramah Lingkungan Entah Seperti penulis Jelaskan Sebelumnya Entah Ramah Lingkungannya Dimana Gak Jelas Nah Yang jelas Penulis Termasuk Kategori Yang kedua Yang Pabrikan Itu Gak Pecus Penulis Atau Yang Emang Sama Pabrikan Olinya Aditifnya Kurang Jadi Penulis Merasa Aditif Yang Ada Di Oli Mesin Kurang Jadi Termasuk Termasuk Yang Menganggap Ya Pabrikan Entah Terpaksa Entah Sengaja Entah Enggak Tahu Itu Bikin Oli Yang Aditifnya Kurang Penulis Termasuk Yang Kedua Yang Yang Pertama Ya Ada Penulis Yakin Yang Kedua Yang Ada Tapi Ya Kita Bahas Dari Sisi Campurannya Untuk Tahu Aman Atau Tidak Tahu Resiko Ya Kita Harus Bicara Sebenarnya Pemakaian Oli ATF Atau Pemakaian Oli MTF Itu Bagaimana ATF Itu Oli Untuk Sistem Transmisi Mobil Otomatis Yang MTF Adalah Transmisi Mobil Manual Sebenarnya Masing-masing Itu Dikategorikan Juga Karena Ya Kebutuhan Mesin Beda-beda Beban Mesin Beda-beda Desain Mesin Beda-beda Jadi Tiap Pabrikan Kadang Meluarkan Standar Oli Transmisi Sendiri-sendiri Untuk Transmisi Manual Saya Butuh Yang Ini Ini Untuk Transmisi Otomatiknya Saya Butuh Yang Ini Ini Karena Namanya Sistem Transmisi Bahan Yang Dipakai Bisa Beda Dan Kebutuhan Transmisinya Juga Beda Kalau ATF Mungkin Ada Beda Antara Yang CVT Dengan Yang Non CVT Kalau Yang Manual Mungkin Beda Antara Yang Beban Berat Dengan Beban Ringan Bahan Bahan Kuningan Yang Dipakai Di Transmisi Juga Mempengaruhi Jadi Banyak Ya Jadi Susah Untuk Mengkategorikan Tapi Untuk Gampangannya Kita Bagi Berdasarkan ATF Dan MTF Aja Kalau Yang Sub-subnya Sembol Rumet Ruwet Ruwet Penulis Dulu Sempat Tidak Pede Bahas Oli Transmisi Ruwet Jadi Mana dulu Mayang Manual Oli Manual Itu Sangat Bergantung Pada Sebuah Gear Sebuah Gerigi Nah Di Transmisi Manual Ada Yang Namanya Helical Atau Spiral Spiraling Gear Gear Yang Enggak Ketemu Gini Enggak Ketemu Gini Tapi Melintir Gitu Melintir Permukaan Logam Ini Selalu Bergesekan Terus Jadi Kalau Yang Satu Kan Saling Ngantem Jedak Jeduk Yang Gear Kayak Perpindahan Gigi 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 Sama Gigi Nah Itu Enggak Karena Bentuknya Yang Spiral Gigi Satu Istilah Merusut Meluncur Di Gigi Yang Lain Nah Untuk Meluncur Ini Butuh Aditif 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 Sangat Cocok Untuk Oli Seperti ini Aditif Yang Selain dari Mencegah Terjadinya Gesekan Yang terutama Adalah Untuk Ketika Terjadi Gesekan Enggak Aus Jadi Terutama Anti Aditif Aditif Anti Aus Kalau Sekarang Ada ZDDP Dan Molybdenum Oli Transmisi Manual Mengandung Banyak Aditif Yang Mencegah Aus Ketika Terjadi Gesekan Kalau Tugasnya Mencegah Gesekan Itu Tugasnya Kekentaran Atau Film Strength Cuma Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Sekarang Oli Makin Lemah Film Strength Karena Bahan Yang Film Strength Kuat Mahal Pau Itu Mahal Jadi Pakainya Mineral Masih Full Sintetik Tetap Mineral Hidrotreated Tepatnya Alias Grup 2 Bisa Dilihat Sendiri Di Sebed Datas Karena Kekuatan Film Strength Olinya Lemah Maka Oli-Oli Transmisi Sangat Mengandalkan Aditif Aditifnya Banyak Sampai Hitungan Persen Penulis Baca Ada yang Sampai 6% Kalau Yang GL5 Yang GL4 Antara 4,5 Mungkin Lupa Penulis 4,5 Persen Persen Itu Bosar Sekali 4,5 Persen Itu Kalau Dijadikan PPM Adalah 45.000 PPM Yang 6% Itu Adalah 60.000 PPM Ini Jumlah Yang Sangat Sangat Besar Jadi Oli Transmisi Manual Mobil Itu Butuh Anti Gesek Yang Nah Oli ATF Enggak Jadi Oli Transmisi Otomatis Mobil Itu Enggak Berfokus Pada Gesekan Emang Butuh Anti Gesek Beberapa Butuh Agak Banyak Tapi Kebanyakan Sistem Transmisi Otomatis Itu Adalah Sistem Hidrolis Jadi Kadang-kadang Holinya Holi Hidrolis Jadi Beda Ya Kebutuhannya Bukan Gesekan Lagi Tapi Kemampuan Hidrolis Terus Yang penting Lagi Selain Dari Hidrolis Komponen Dari Sistem Transmisi Otomatis Itu Biasanya Kecil Kecil Ada Jalur Jalur Kecil Yang Harus Dilalui Oleh Oli Nah Gabungan Dari Keduanya Butuh Sistem Hidrolis Dan Butuh Bisa Apa Jenih Bisa Lewat Lubang Kecil Kecil Olinya Hasilnya Adalah ATF Itu Cenderung Lebih Encer Daripada Oli Transmisi Manual Ya Cenderung Lebih Encer Dari Oli Manual Paling Itu Yang Menulis Ketak Karena Cara Kerja Yang Beda Itu Ya Fabrikan Melarang Konsumen Untuk Sampai Tuker Oli Yang Pakai MTF Gak Boleh Dipakai ATF Jangan Kan Gitu Sama Sama MTF Pun Fabrikan Itu Masih Ngung Wanti Wanti Ini MTF Yang Tipe Ini Loh Ya GL4 Jangan Pakai GL5 Yang GL5 Juga Leng Sampai GL4 Ya Ini Harus GL5 Walau Ada Beberapa Pabrikan Yang Ngasih Tanda Atau Beberapa Pabrikan Otomatif Itu Spesifik Harus GL5 Kalau Tulisan GL4 Harus GL4 Kalau Tulisan GL5 Karena Jumlah Haditif Yang Diputukan Harus Pas Segini Gak Boleh Lebih Atau Jumlah Haditif Yang Diputukan Segini Gak Boleh Kurang Jadi Makanya Ada GL4 Atau GL5 Tapi Rata-rata Pabrikan Pasti Ngomong Kalau Transmisinya Manual Jangan Dikasih ATF Gak ISO Gak Layak Yang Untuk ATF Juga Gitu Kalau ATF Ini Padahal Oli ATF Itu Kan Anu Ya Kayak Terkesan Aman Gitu Ya Kalau Aditif Kebanyakan Ternyata Enggak Justru Aditif Yang Terlalu Banyak Di Oli MTF Itu Dan Tentu Oli Yang Lebih Kental Itu Bisa Mengganggu Proses Atau Komponen Yang Ada Di Mobil Transmisi Otomatis Aditif Yang Terlalu Banyak Itu Ada Efek Sampingnya Ada Efek Sampingnya Jadi Dilarang Mencampur Apalagi Mencampur Oli ATF Dan MTF Itu Dilarang Oleh Pabrikan Dilarang Dan Padahal Padahal Pabrikan Itu Sering Bilang No Problem Kalau Olinya Dicampur Dengan Oli Merk Lain Jadi Beberapa Pabrikan Itu Spesifik Ngomong Ini Kalau Misalnya Ada Sorry Biasanya Ada Muncul Pertanyaan Dari Konsumen Kalau Olinya Ini Dicampur Dengan Oli Merk Lain Boleh Enggak Saya Biasa Sepuluhnya Pakai Oli Ini Langsung Dipakai Boleh Enggak Jawabannya Biasanya Boleh Kalau Tentu Ada Warning Juga Warning Bahwa Ya Nanti Kalau Dicampur Oli Lain Kemampuannya Enggak Maksimal Karena Kecampuran Oli Lain Kalau Pengen Maksimal Ya 100% Oli Saya Itulah Otomotifnya Gitu Wess Muncul Pertanyaan Bukan Soal ATF MTF Mobil Mengapa Sih Kok Sampai Ada Rekomendasi Oli ATF Penulis Untuk Soal Ini Enggak Tahu Apa Alasan Ada Rekomendasi Untuk Mencampurkan ATF Di Oli Mesin Penulis Enggak Tahu Kalau DMTF Ya Masih Wajar Karena Ada Aditif Ada Aditif Kalau Oli ATF Apa Yang Lebih Di Oli ATF Sehingga Sampai Harus Perlu Nambah Apa Gitu Lebihnya Penulis Ini Enggak Tahu Maaf Penulis Ini Enggak Juga Pertanya Tapi Yang Jelas Penulis Sendiri Berpendapat Nabahkan ATF Ke Oli Mesin Itu Enggak Ada Manfaatnya Karena Apa Yang Satu Adalah Olinya Lebih Encer Yang Kedua Adalah Nggak 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 Nilai Plus Di Oli ATF Selain Dari Fungsinya Sebagai Oli Hidrolik Kalau Oli Hidrolik Artinya Apa Aditif Minim Jadi Menurut penulis Nggak Ada Nilai Plus Pake Oli ATF Terus Oli MTF Gimana Kan Anu Banyak Aditif Nah Ini Ada Masalah Lagi Ternyata Oli MTF Ternyata Oli MTF Itu Punya Ketidak Kompatibilitasan Dengan Oli Mesin Jadi Kalau Menurut Noria Masjid Lubrication Oli MTF Itu Cenderung Bersifat Asam PH Lebih Kecil Dari 7 Padahal Oli Mesin Biasanya PH Lebih Besar Dari 7 TBN Yang Ukurnya Entah TAN Itu Gimana Tapi Yang Jelas Dijelaskan Bahwa Mencampurkan Oli Transmisi Manual Ke Oli Mesin Bisa Menyebabkan Reaksi Yang Tidak Baik Jadi Reaksi Yang Tidak Baik Doh Terpaksa Muter Jadi Karena Asam Nyambur Ke Basah Yang Terjadi Adalah Endapan Karena Ada Asam Ada Basah Jadi Muncul Endapan Karena Ada Reaksi Antara Asam Dan Basah Campurannya Ini Tidak Pas Karena Memang Asam Dan Basah Itu Saling Berlawanan Jadi Kalau Mencampurkan MTF Ada Resiko Malah Menyebabkan Kotoran Di ruang Bakaran Itu Problemnya Nah Jadi Iya Kalau Menurut Penulis Baik MTF Ataupun ATF Itu Tidak Cocok Dicampurkan Ke Oli Mesin Karena Penulis Tidak Tahu Apa Nilai Plus ATF Itu Ya Nggak Ada Penjelasan Bahwa Oh Oli ATF Itu Unggul Di HDITV Nggak Ada Nanti Penulis Coba Lihat Data Kekentalannya Mestinya Akan Ada Terus Untuk Oli MTF Bisa Bisa Malah Menimbulkan Masalah Masalah Kompatibilitas Masalah Munculnya Sedimen Atau Endapan Karena Memang Antara Asam Dan Basah Itu Nggak Nggak Baik Untuk Dicampur Kalau Basah Ya Basah Asam Asam Mencampur Oli Transmisi Manual Satu Dengan Yang Lain Mungkin Lebih Aman Tapi Dicampurkan Ke Oli Mesin Nggak Bagus Nah Ini Balik lagi Ke Soal Apa Jenengih Oli 2T Nah Oli 2T Itu Kalau Dibandingkan Dengan Oli Apa Jenengih Oli MTF Kalah Jauh Oli Manual Itu Kadarnya Sampai 6% Ya Oli 2T Aditifnya Paling Cuma Apa 1% 1% 1% Itu Udah Cukup Besar 1% 2% 10.000 Atau 20.000 BPM Jumlah Itu Banyak Jumlah Itu Besar Jadi Jumlah Itu Besar Ya Cocok Untuk Jadi Sumber Jadi Walau Kandungan Aditifnya Lebih Kecil Dari MTF Tapi Cocok Jadi Sumber Karena Paling Tidak Oli 2T Itu Juga Masuk Mesin Juga Malah Dibakar Menurut Penulis Lebih Aman Daripada Pakai MTF Yang Jelas Sifat Asam Basanya Beda Mungkin Ada Kelemahan Oli 2T Yaitu Apa Encer SAE Kebanyakan SAE 20 Walau Ada Juga Yang SAE 30 Oh Ada PCX Mau Ngecar Ya Silahkan Motornya Lagi Geper Palet Oli Ini Juga Enggak Begitu Bagus Tapi Tapi Ketinggalan Ketinggalan Yawes Ketinggalannya Ketinggalan Bukan dari Setat Tadi Setatnya Lumayan Bisa Bisa Posisinya Dia Lebih Maju Dari Penulis Mungkin Motor Penulis Ya Karena Pakai Bro Kapasitor Sama Silk Saluran Intek Keluar Keluar Kecil Makanya Sekar Kekejar Wala Pak Ini Pakai Pertal Light Tenaganya Lagi Ngempos Oli Mesinnya Juga Kurang Membuat Tenaga Lega Soalnya Memang ADTV Termasuk Yang ADTV Komplit Termasuk Lumayan Halus Pemakaian 219 Kilometer Oli Oyama Tuh Ya Lumayan Terus Sampai Mana Tadi Ya Pokoknya Oli 2T Itu Ada Kelemahannya Encer Ada Yang SAI 30 Tapi Jarang Sudah Langkah Sekaliginya Kayak Evalu 2T Itu Harganya Lebih murah Lebih murah Dari Yang Pro Spesifikasinya Jaso FB Kalau Yang C Itu Yang Pro Yang Sebelumnya Kemarin Penul Sudah Coba Puji Panggang Oli Dan Hasilnya Evalu Olinya Menghitam Duluan Daripada Mesrania Jadi Secara Daya Tahan Oli Mesrania Itu Lebih Baik Entah Kalau Soal Aditif Penulis Butuhnya Cuma Aditif Harganya Jauh Yang Evalu 2T Harganya Rp24.000 Yang Mesrania 2T Harganya Rp38.000 Mahal Adal Penulis Cuma Butuh Aditif JDB Karena Mayoritas Tetap Oli Utama Gak Penulis Coba Di NMAX Tapi Penulis Coba Di Next 2 Penulis Jarang Jarang Tapi Tetap Penulis Perhatikan Monitor Berapa Kilometer Motornya Sudah 27.000 Kilometernya Aduh Gak Keliatannya Rubang Apalagi Ilhamnya Hitam Tadi pagi Lihat ada orang Jatuh Gara-gara Lubang Emang Kalau Jalan banyak Lubang Jangan Gampang-gampang Ikuti Kendaraan Lain Cari Posisi Yang Bisa Melihat Jalan Depan Dengan Baik Apalagi Itu Itu Aja Jadi Jadi Intinya Mencampurkan Oli Lain Dengan Oli Mesin Itu Aduh Jalan Rusak Harusnya Nggak Ngikutin Mobil Rubangnya Nambah Rubangnya Mencampur Oli Lain Ke Oli Mesin Itu Ya Nggak Dianjurkan Nggak Direkomendasikan Dengan Oleh Nggak Direkomendasikan Oleh Fabrik Oli Kayak Oli 2T Itu Ada Rekomendasi Jangan Dipergunakan Sebagai Oli Mesin Beberapa Oli Nggak Salah Gitu Penulis Singan Seperti Itu Jadi Oli 2T Itu Nggak Layak Jadikan Oli Mesin Terus Oli ATF Jelas Nggak Boleh Dicampur Dengan MTF Oli MTF Itu Juga Dianjurkan Untuk Tidak Dicampur Ke Oli Mesin Jadi Kalau Ngomong Soal Aman Mungkin Ya Oli ATF Dicampurkan Ke Oli Mesin Walau Ada Contoh Kasus Dimana Oli ATF Jampurkan Ke Oli Mesin Menyebabkan Karat Di Komponen Mesin Di Motornya Bro Arif TC Korib Dia Senang Eksperimen Macem-macem Bensin Neng Pake Ramuan Aneh-aneh Olinya Juga Dia Coba Macem-macem Pake ATF Pake Sembola Macem-macem Macem-macem Banget Penulis Nggak Paham Tambah Minyak Serai Tau Poli Nih Benzin Tambah WSK Karu-karuan Campuran Wake Sampai Ngelu Yang Jelas Dari Rekomendasi Penulis Jangan Lah Ditambah ATF Jangan Lah Ditambah IMTF Mencampur Dengan Oli Lain Lebih Aman Ya Kalau Bisa Sama-sama Oli Mesin Tapi Masalahnya Oli Mesin Apa Yang Bisa Memberi Lebih Nilai Lebih Mungkin Kalau Misalnya Nyari Aditif ZDDP Itu Itu Juga Mungkin Reset Lama Oli HDU Yang Mungkin Masih Standar C CD Mungkin Masih Standar Itu Kalau penulis Sendiri Masih Coba-coba Pake 2T Karena Penulis Pernah Coba Oli 2T Sebagai Oli Mesin Cuma Dicampuri Frying Fat Dan Apa Minyak Goreng Tapi Hasilnya Ya Mengejutkan Juga Lebih Bagus Daripada Apa Cenang BM1 Daripada Eneos Molybdenum Bahkan Dibanding Mobil Super Kayaknya Penulis Lebih Milih Evalube 2T Yang Campuran Campuran Itu Dengan Oyama Ini Kayaknya Setara Ya Kalau Ada Bedanya Ada Bedanya Kalau Yang Pake 2T Suara Pistone Gak Sekerasi Ini Ada Suara Bising Lain Selain Suara Piston Yang Membuat Penulis Berhenti Pake Suara Pistone Lebih Bisa Oyama Ini Tapi Suara Kasar Seperti Ini Sudah Wajar Lah Hal Yang Sama Penulis Rasakan Pake Enduro Racing Pake Ya Oli-Oli Yang Penulis Sebut Sebelumnya Apalagi PTT Wah Itu Amit Amit Suara Lebih Kasar Daripada Ini Bahkan Amsoil Amsoil Necure Pun Mulai Dari Pakaian 100 Kilometer Suara Kasar Seperti Ini Terpaksa Harus Penulis Tahan Tahan Pengen Tahu Walau Ternyata Ternyata Kalau Dibandingkan Oli-Oli Lain Kayak Misalnya Repsol Amsoil Termasuk Tahan Karena 1500 Kilometer Itu sudah Hitam Padahal Repsol Gak Hitam Oh Ya Itu Dululah Jadi Penulis Lebih Pilih Pake 2T Lebih Mending Pake Campuran Minyak Koreng